hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah tutorial kali ini saya akan bagikan untuk kalian pengguna Redmi Note 5 ataupun pengguna Redmi yang lainnya atau bahkan perangkat-perangkat lain yang apa memiliki penyakit biasanya di perangkatnya yaitu seperti burn-in nah burn-in sendiri bisa dikatakan hampir sama dengan shadow namun berbeda biasanya kalau shadow itu muncul di layar-layar OLED seperti Samsung yang sudah menggunakan AMOLED segala macam nah kalau misalkan di IPS itu sering dikatakan yaitu burn-in kalau pendapat saya karena saya sebelumnya juga cari informasi seputar burn-in dan shadow ya ternyata bedanya disitu sebelum ketuturinya syarat yang harus kalian lakukan yaitu perangkat harus dalam keadaan root disini saya menggunakan magisk manager sebagai apa kalau routingnya di Redmi Note 5 terus yang kedua kalian download file modul untuk di magisk manager ini nanti akan saya setakan yaitu namanya anti burn-in yaitu untuk mencegah atau bahkan bisa menghilangkan kalau menurut saya bisa bisa menghilangkan karena saya beberapa kali menggunakan anti burn-in itu yang biasanya sering merasakan burn-in bisa hilang gitu biasanya tiap-tiap saya Facebookan setengah jam sejam sering muncul bekas aplikasi Facebook tersebut yang kadang kalau terlihat oleh orang itu malah kok aneh langkah kita kok muncul bayangan Facebooknya gitu kan padahal kita nggak buka Facebook nah setelah kalian download anti burn-innya modulnya kalian di magisk masuk ke modul lalu install kalian tambahkan nah disini ada anti burn-in kalau kalian open nah setelah itu setelah apa namanya setelah selesai dipasangkan modulnya kalian bisa langsung reboot agar modulnya dapat bekerja nah sebelum saya merebotnya saya akan kasih tips supaya perangkat kita bisa mencegahnya disaat terkena burn-in nah yang yang pertama bisa kalian lakukan yaitu dengan mengatur kontras di perangkat kalian jangan terlalu berlebihan cukup menggunakan 45% ataupun 50% atau bisa menggunakan mode auto breakness auto kecerahannya bisa di otomatiskan terus juga yang kedua kalian bisa aktifkan mode malam di perangkat kalian agar si kontras perangkat itu tidak menjiplak aplikasi yang sedang kalian buka kalau menurut saya statement saya seperti itu karena saya udah buktikan disaat saya menggunakan mode malam ini jarang sekali jarang sekali ya untuk terkena burn-in bisa kalian atur modelnya kita menggunakan drag atau bisa lebih jadi yang menggunakan yang 6-6 apa full black jangan hanya drag biasa kita gunakan yang full nah disini saya gunakan yang full black nah ini bedanya karena untuk yang drag biasa sama yang full drag yang penting serba hitam selain apa menggunakan mode drag misalkan nggak terlalu hitam pekat seperti saat ini kalau bisa menggunakan mode drag biasa yang penting serba hitam selain apa selain tampilnya cukup minimalis juga dapat mempengaruhi ataupun bisa mencegah jangan menyebunin nah terus juga untuk yang seling banget atau misalkan hasil apa survei sebagai survei saya disaat saya menggunakan custom rom saya jarang sekali terkena untuk bunin berbeda saya disaat menggunakan stock rom yaitu MIUI nya sendiri justru di MIUI seling banget atau bahkan ya setiap buka facebook selalu muncul bunin jika kita main game jika kita main game gambar apa bunin nya terjelas banget yaitu bagian petanya itu selalu muncul suka muncul terus menerus nah saya bisa sarankan untuk menggunakan custom rom karena karena di custom juga ada anti bunin yang saya tahu kalau di depres ini tidak memiliki fitur tersebut bisa kalian gunakan hapok 29 ataupun hapok yang versi atasnya itu udah ada fitur anti bunin nya jadi tanpa harus menginstal modul yang tadi saya jelaskan nah setelah kalian mendapatkan informasi ini semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf semoga kalian dapat sesuatu yang baru atau mau yang baru di dunia android jadi saya udah kan terima kasih jadi ya 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 ya